Mungkin setelah Betha masuk dunia penerbangan, Betha ini zero experience bro Jadi Betha betul-betul sana ada pengalaman untuk di dunia penerbangan sama sekali ya Iya Betha juga kaget kemarin Nah, makanya Betha bilang sumpah ini semua jalan pure jalan Tuhan Maksudnya dalam artian waktu itu Betha pengen jalan, Betha pengen segala macu Maksudnya kayak sesuai dengan Betha pengimpian gitu Anadeta Halo Lama tak jumpa ya Kabar baik Asli nih Kemana orang Apa ya Orang Orang Arap Orang Kupang asli nih Orang Kupang asli Oh pikirnya orang Arap Bisa dikili Eh Eh Sudah Kabar Jom Kabar baik Ketemu Asli asli Kabar baik Puji Tuhan baik banget Jom apa kabar Eh Kabar baik Ketung terakhir ketemu kapan ya Ketung terakhir ketemu kapan ya Weh Kayaknya su 15 tahun kok ya Hahaha 15 tahun lalu Salah ya saya Dari 2013 Masa dari Australia itu tahun berapa 2014 betha 2013 Ketung masih KRM Hahaha Abis itu sesuai Abis itu sesuai pernah Berarti seberapa tahun ya Ya 8 8 tahunan 8 tahunan Weh Ini bergetumul ya Asli Masih Mereka Masih Masih Mereka masih modelin Hahaha Model YouTube sekarang Tua bangka Weh wannabe Dia surba harus tanya Ini masih Apa kok Masih apa Masih 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 bisa Masih Masih Erwin kembali ya Soan Deju, ini sekarang badan sudah berubah Makanya beli sekarang sudah mulai gym Jadi sekarang lagi usaha penurunan berat badan Karena semenyik di Kupang, naik 10 kilo bro Enak makan enak terus Babi bakar Babi seir, semua jenis babi Di nafas, tiap malam, naik drop langsung Sekarang, kerja keras cuma buat turunin 1 oms Eh, stop bas-basi Su Saya mau langsung tanya Saya dengar ada pengkawan satu ini Su di Saudi Arabian Airlines Siapa ya? Siapa ya? Itu Nona, kok bisa dia di sana? Itu, kemana dia mencerita? Tau, kenal itu Nona, kok? Itu justru tahu, kira-kira di inisial Itu Nona, satu rambu merah-merah Oke? Calana umpan Weheee Apa? Nona lembata, bro Nona endek, Kak Sorry-seri, sih Oke, jadi ya Ceritanya, awalnya sih cuma iseng Betta ini cuma iseng, sak Betta kan sebelumnya tinggal di Australia, tau bro? Iya, tau Betta balik dari Sydney itu Betta liburan lah ke rumah Bepung Koko Bepung Kakak laki-laki Di? Di Tangerang Kebetulan dia kan ambil S3 di Malaysia Keluarganya di Tangerang Jadi Betta libur, liat ponakan Ke situ lah Waktu lagi di situ Nah, kebaca ala Betta posting Betta kan sempat punya temenan Sama kayak mugari-mugari dari Indo kan Ada ala postingannya Pembukaan Saudi Airlines gitu Waktu itu tuh Yang buka bukan cuma Saudi sih Ada Emirates, ada Qatar Tapi itu buka setelahnya Tapi Waktu Betta baca yang Saudi ini Kayak bagus gitu loh Menarik ya Menarik ya Coba Ah, iseng pokoknya Betta juga baru dengar Itu apa Maksudnya Haa, masanya banyak yang tau Iya, iya, betul Jadi ya, Betta iseng lah Betta kirim CV nih Kirim CV Itu tuh awal 2018 ya Awal 2018 Awal 2018 Awal bulan Februari Haa, awal bulan Februari Pokoknya Februari gitu Kirim lah Betta CV Itu tunggu ada beberapa minggu lah Betta kan lama di Jakarta kan Jadi haa Betta lumayan lama di Jakarta Jadi sambil nunggu Ya Betta juga lagi main Maksudnya kayak nyantai disana Itu sehabis Kemarin tuh Saber loh Kembali loh Haa, kok kenapa Sampai bis sekolah Jauh sampai di Australia sana Itu juga beda lagi ceritanya Itu tuh ceritanya tuh Betul-betul gimana Sebelumnya kan Betta tinggal di Bali nih Nah, dari Kupang kan Betta pindah ke Bali Terus tahun 2013 2013 Akhir kan Makanya ketosan ketemu lagi Ketosan ketemu Karena Betta pindah ke Bali Ya Pindah ke Bali tuh Kan Betta kerja disana Ya kerja beberapa tahun Bosan Maksudnya kayak Orang yang ke Bali tuh Pengennya libur Pengen tinggal Tapi Betta yang begitu Tinggal disana Dan kerja disana tuh kayak Monoton Atau mungkin karena Betta Orangnya adventure junkie ya bro ya Jadi Betta suka yang Cepet bosan Dan suka secara Batam pias Harus batam pias Harus batam pias Soalnya bisa dulu tanpa ya Nah, dari dulu Betta tuh pernah punya rencana sekolah Dari Australia Karena Betta pengkoko kan seduluan Dia S2 di Australia kan Nah Tapi dari dulu tuh Betta pengen Sekolah di Australia Dari tahun 2009 ke 2008 tuh Tapi selanjutnya kesampean Karena Betta pengkoko kan seduluan Ketua cuma dua saudara Nih, cowok-cewek Nah, Betta pengkoko Soalnya mau berjalan Nah, begitu Betta meninggal Tahun 2015 Betta putuskan untuk Bet harus keluar Maksudnya Bet harus pisut Sejar Betbu mimpi Karena dulu kan Bet kuliah pun semuanya diatur Sama orang tua kan Maksudnya dalam artian Bet pengen kuliah lain Bet jadinya masuk ke lain Kayak gitu Gara-gara orang tua Biasalah Orang punya NTT Orang tua kupang Iya Lu ikut Betbu mau Salah kan Lu masih men Perasaan soalnya Yang Betta udah pernah kuliah di Undana Iya Nah, Betta Betta kuliah waktu itu kan dua Dua memang Dua memang Nah, Betta satu ambil visi Satu ambil ekonomi Wisuda dua-dua Puji Tuhan sudah satu Yang satunya tuh Kehalang ke skripsi Karena waktu itu Betta lagi kerja di BCA Sambil kerja Sambil kerja Jadi sambil kerja kuliah dua Makanya dulu tuh Sambil pergaulan juga Sambil modeling Segala macam Menyanyi Dia bilang Makanya DJ dulu juga Jadi gila Betta ini bingung Undang ini Ini mau bahas apa Terlalu banyak Nanti Kebanyakan topik Sentau abis-abis Makanya Kalau bilang sharing Untuk kayak Wey life journey gitu Perjalanan hidup Gila Betta sebut banyak banget Hal Maksudnya dari Belum ada trending Youtube Belum ada trending IG Ketendul masih jaman Friendster Asli ya Facebook MySpace Bebek Beri Messenger Nah pokoknya Singkat cerita Balik lagi Kenapa Betta sampai ke sana Karena yang dulu Betta pengen banget kuliah di luar Di Australia Akhirnya kesampaian lah Betta bukan kesana juga Bukan ambil S2 Karena Betta mumet Dengan sekolah Dalam artian Waktu itu tuh Betta sebenarnya Bener-bener mumet Betta hanya pengen Cari bepu impian Kayak Betta pengen banget Betta waktu itu tuh Sekolah di Hillsong College Hehehe Hillsong International Leadership College Itu di? Itu di Sydney Nah itu tuh Bepung impian dari dulu Dari Karena Betta suka nyanyi kan Betta juga nyanyi kan Nyanyi juga Puji Tuhan Jadi kayak Bepung cita-cita tuh Pengen banget masuk itu sekolah Karena itu sekolah Sekolah Musik Kristen Nah jadi udah Begitu 2015 Papa meninggal Betta langsung urus semua Bebalik Bali Be langsung urus Pokoknya untuk Kesana? Nah Jadi sudah kesana Nip Ya Puji Tuhan Waktu Be di Bali juga kan Betta punya pastor Be punya pendeta Kan juga tamatan sana Semua Jadi dong bisa kasih Karena untuk masuk situ Harus ada surat rekomendasi Soalnya bisa asal-asal masuk juga Jadi Be dapet surat rekomendasi dari Betta gas Gas Betta Harusnya beberapa tahun Sampai 2019 Tapi 2018 Betta balik Karena Betta justru selesai Yang Betta kebetulan disitu Waktu itu Be ambil dua juga Udih Tentu Toba Tentu Toba Tentu Toba Tentu Toba Musik sama Make up artist Make up artist Profesional make up artist Jadi ya Punya Tuhan lulus Dua-duanya Betta lulus Dulu baru-baru balik Makanya waktu balik Makanya waktu balik itu Betta rencana sebenarnya waktu itu Ini ngomong-ngomong Ngomong-ngomong aja kan Ya kan sudah lewat Harusnya Betta tuh urus Betta punya musik Sama Betta punya make up artist Betta tuh Kayak segala macam Mau siap untuk Usahata Mau bisnisa gitu Tapi iseng lah Betta Iseng lagi Lagi-lagi iseng Iseng lagi Iseng buat daftar Yang gue bilang tadi itu Iseng daftar Dan Keterima Dibalas Dibalas Dia punya email Sif itu Dibalas Disuruh lah datang ke Ada dia punya kayak perwakilan gitu kan Ke anter di Jakarta Jakarta Timur waktu itu Datang lah untuk seleksi lagi Wih panjang prosesnya Pokoknya Prosesnya tuh sebenarnya panjang sekali Hampir setahun Pokoknya setahun lah Hampir-hampir setahun juga Hampir akhir Diterima dari awal Februari Berangkatnya 1 Awal Januari 2019 Bakanya prosesnya tuh panjang Karena kayak Mau CV Lolos tahap CV Habis itu kayak Masih ada tunggu Pengumuman Kan dari ribuan orang nih Ribuan orang kan Belum proses dokumen lewat Terus kesana Proses fisik Mau Kesehatan Bahasa Inggris Apu segala macem Tapi puji Tuhan Karena Betta pernah lulus dari luar Betta sudah perlu kayak Tes-tes Bahasa Inggris Apu segala macem Kayak Bajak ada beberapa hal Yang Betta skip Pokoknya banyak Iya Bukunya Kalau mau cerita di bum proses Ini panjang Luar biasa Oh dan itu semua menurut Betta Jalan Tuhan Jalan Tuhan ya Karena kebetulan waktu itu Betta butuh lari dari Betta sebenernya balik Lari dari kenyataan Bukan lari dari kenyataan Dari nyong Bukan lari dari kenyataan Ya kebetulan waktu itu tuh lagi pura-pura anda Masalah hati juga ya Itu badai seroja ya Masalah di hati Itu kayaknya badai apa Itu kayaknya Speechless ya Kayaknya pengen Pengen jalan-jalan Karena Betta cita-cita juga Dulu Pengen sebelum menikah Harus keliling dunia Wesh Sumpah Itu Kalau Sony mungkin Besen nikah dari tahun 2012 nih DnB punya Adalah Mantan tunangan pertama Enak Ini Goldian Ander Hahaha Lu Hahaha Lu tau Lu tau Kalau Besen mau nikah Yang lu karena apa Hahaha Itu kemana perasaannya Waktu tau Lolos tuh Waktu lolos Itu Sondiri nyangka Karena Betta sebenernya Iseng Jadi kayak Betta bilang Ini lulus oke Sondai lulus Sondai papa Nah Ada Ini pekerjaan Tuhan lain lagi ya Waktu itu tuh Waktu pengumuman lulus Ini Betta pun nama tuh Ketukar sama orang lain Maksudnya Jadi Betta yang harus lulus Dong kasih lulus orang lain Orang lain Nah Wish Itu di luar-luar juga ada Begitu-begitu Ada Ada Waktu itu tuh dong kasih lolosnya tuh Mantan pramugari dari Air Asia Padahal seharusnya Betta yang lulus Nah Begitu Betta Jadi ini Beg pikir Betta sudah lulus Karena kan Waktu pengumuman Waktu pengumuman Pas abis wawancara Dong bilang Betta penama sana ada gitu kan Sudah Bebalik nih Bebalik ke Tangerang Besoknya Betta ditelepon Suruh balik ke kantor Tandatangan kontrak Beg bilang Kenapa Kok bisa Beg bilang kayak gitu Dong bilang Orang Saudi nya Tuh maunya kamu Jadi dong Mau kasih orang lain pun Soalnya bisa Gitu Jadi ada permainan kayak gitu Maksudnya kayak Ada kayak gitu Ada Ada loh Padahal setelah Betta Lulus semua tahap tuh loh Setelah lulus itu Setelah datangan kontrak Masih ada lagi tes lagi Kesehatan yang lain lagi Mau telinga Mata Gigi semua Kayak gitu-gitu Ya puji Tuhan Lolos Lolos ya Luar biasa Dan jadi Satu-satunya Anak kupang Atau ada lah ya Anak kupang yang di Saudian Ada Ada Berarti kupang nih Hebat Kupang tuh pokoknya Luar biasa Kumpulan orang-orang hebat lah Sebenarnya ya Anak muda-anak muda hebat yang Belum Belum ter Explore 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 kok Expose Explose Banyak anak-anak kupang hebat di luar sana Yang even mau pulang saja Sebenarnya Mungkin cukup malas Karena Itu ya Itu tau lah Politik lah Pemerintahan lah Atau Kebiasaan buruknya orang kupang Yang suka kasih jatuh orang Dan mungkin lapangan kerja aja kurang Kalau disini tuh Apa? Lapangan kerja aja kurang Iya sih Pulang juga udah pikir Mau bikin apa Betul sih Betul sih Ada satu anak kupang Nah tapi kita berdua itu Beda base Jadi beta base judah Dia base Jakarta Oh Iya Jadi Anak ini Stay di sana Selangnya Stay di sana Selangnya stay di sana Di Arab Berarti apa Bermain-bermain Di gurun pasir Ya Di sana gurun pasir betul Betul lah betul Iya Cuma kan kalau di kotanya Sande juga Tapi kalau udah mulai keluar lah Ketemu di arah Oysau Oysau itu sepasir Itu sekurun tuh Oh ya Maksudnya kayak gitu Terus kayak Beda tipis sih Arab tuh sama sabu Hah? Saburai Juwa itu Panasnya mirip sama Arab Jadi kalau mau ngerasain hidup di Arab Pindah lah ke Saburai Juwa Oh Pites di Sabur Oh Pites Lu bisa hidup di Saburai Juwa Serius ya? Serius Oh iya Terus Kenapa harus Ini apa Sande Pesawat-pesawat lokal sini Maksudnya Garuda Kayak Air Asia Kayak Mungkin setelah Beda masuk dunia penerbangan Beda ini zero experience bro Jadi Beda betul-betul Sanda ada Sanda ada Pengalaman untuk Di dunia penerbangan sama sekali Iya Beda juga kaget kemarin Mendarat Makanya Beda bilang Sumpah ini semua Jalan pure Jalan Tuhan Maksudnya dalam artinya Waktu itu yang Beda pengen jalan Beda pengen segala macu Maksudnya kayak Sesuai dengan yang Beda pengimpian gitu Terus B pengumur juga Waktu B masuk tuh Itu kayak Limit atasnya lo tes Jadi kalau lo Itu umur berapa kemarin 28 28 ya Jadi kalau pas 28 28 Usia maksimal Usia maksimal Untuk lo daftar Dengan zero experience Gitu Jadi Jadi Waktu Beda daftar tuh Kalau tahun Misalnya kayak Beda daftar 2019 Mungkin Besusan bisa masuk Lai Iya Padahal Beda Selewat Selewat Gitu Jadi kayak memang betul-betul kayak Jalan Tuhan Amin Haleluya 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 Praise the Lord Apalagi Ini Ini Gaji 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 berapa sih Gaji Gaji Kenapa Sani maskapai dalam Karena Begitu Beda sampai di dalam Ini B punya company B sangat jatuh cinta nih Ini company Ini perusahaan Karena Ini perusahaan Untuk tingkat kesejahteraan Karyawan Di Arab Saudi Menurut Beda ini Tertinggi Emirates Kalah Qatar kalah Etihad kalah Ini plat merahnya Arab ya Ini kayak Garudanya Arab Saudi Jadi Se Se Sejahtera itu Untuk Beda Menurut Beda ya Karena Lu mau Arab Lu mau Emirates Atau Qatar Atau Etihad Banyak dong X-X dari situ Yang masuk ke kita juga Oh iya Banyak Karena Seandai tahan Dalam artian Oke gajinya bagus nih Gajinya bagus Pasti bagus Jam terbang juga bagus Jadi lu kerja Sesuai jam terbang kan Ketong kan mugari kayak gitu Kalau lu mau semakin banyak uang Jam terbang semakin banyak Nah dong pun tujuan Destinasi kan lebih banyak Dari Ketong Saudi ya Jadi dong punya pendapatan Pasti lebih banyak Hanya dong pun Waktu libur Itu seandai ada Wah Jadi kayak Untuk dapet even Dapet 3 hari Cuti aja tuh Kayak susah Sedangkan kita tuh Sebulan Kita wajib Dapet Libur 5 hari Wajib Wajib Di luar Libur setelah Hari terbang Pokoknya Rata-ratanya 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 di atas Dua ke atas lah Di atas Dua puluhan ke atas Dua puluhan ke atas Wih Itu per bulan Luar biasa Pantas kok Kupang Arab Ini dia bikin kayak Apa Konino namusain Kupang Arab Kupang Arab Kupang Arab Ini sama kayak Ini Eh kabar Kupang Jakarta Sama kayak Jeddah Dubai Apa Wih Jadi lumayan lama Disana Dari 2019 2019 Iya Tapi 2020 kemarin Kan lockdown Iya Jadi betul lagi disini Sampai Ya harusnya tuh kemarin Kemarin harus pulang Bukan cuma kemarin ya Kayak kita tuh kan Kayak dunia perubahan Itu kan ikuti dunia kan Dunia tuh kayak gimana Jadi harusnya tuh Waktu lockdown Bulan per bulan April tahun lalu itu Akhir Maret ya Akhir Maret Sampai April tahun lalu tuh Kirain Juni pulang Ternyata Pending ke Agustus Oktober Kirain Agustus Oktober lagi Pending lagi ke Desember Kirain Desember 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 tuh udah mau siap-siap Balik Lockdown part 2 Oho Lockdown part 2 Jadi Karena kita tuh cutinya Cuma dikasih sampe Desember akhir Terus Lockdown part 2 Akhirnya Depending sampe akhir Januari Tapi begitu akhir Januari tuh Kebetulan kemarin tuh Pas mama sakit Nah Pas nyokap sakit Kayak hati tuh kayak Sunder tenang Sunder tenang ya Aduh bet Ada yang bepunyokap sendiri lah Gitu kan Jadi kayak Aduh kemana Ya sudah Betta minta tambahan cuti Nah Sunder di approve Sunder disetujui Karena Betta Mintanya tuh Kayak Besok Dua hari ke depan Beharus berangkat Jakarta Betta baru minta Gitu kan Gitu kan Tapi Tapi betta kayak Ngomong baik-baik sama bepun supervisor Makanya bepun tingkat kesejahteraan Perusahaannya sangat baik Puji Tuhan ya Jadi kayak Dia juga yang bantu Dia yang bantu lobby ke Kayak bepunya Betta juga email bepun Kayak boss yang paling atas Betta email Akhirnya Dikasih Kepuji Tuhan sampe Akhir May ini Haa Tapi Sekarang Pas Pas dikasih izin itu Februari lockdown lagi Sampai sekarang Betta ditelepon dari kantor Waktu itu tuh Dibilang kayak Be punya tiket Yang even untuk May aja ini Masih di hold Karena Belum tahu buka Dan sekarang kemarin kan Belum buka Sampai sekarang Arab Saudi Masih band Indonesia Indonesia tuh Masih salah satu Masih masuk salah satu Masih masuk salah satu Kemarin kirim itu Beberapa negara tuh Nah Itu Jadi Indo masih di band Jadi Betta lagi bingung nih Sekarang Nanti mau balik nih Balik lewat mana Karena ada dua Ada dua 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 destinasi yang bisa Sebenarnya Betta mesti via Maldives Atau Via Siria apa Serbia ya Pokoknya gitu Tapi Betta lagi pikir kayak Aduh Betta masih mau lama Hahaha Masih ada sesuatu Sonde sih Kalau sonde sesuatu Nah seseorang Hahaha Sonde Sonde ada-sonde ada sesuatu Dan sonde ada seseorang Oke Baru-baru sekarang kan Kalau keteng mau lihat Kondisi keadaan dunia Kondisi keadaan dunia Kan masih belum 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 stabil Dan Even kayak sekarang Kayak tambah Tambah ngeri kan Ini Apa Covid nih Kayak Betta juga jadi Kayak Was-was Even Bebomama sendiri Bebomama bilang Betta jangan kembali lah Uji Oh Mamtosan mau bebalik Mamtosan bilang Lu dikupangsu Lu kayak Urus usaha Kayak gitu Ya kebetulan Kan keteng juga punya Usaha kecil-kecilan Jadi ya maksudnya Kayak Lu jam balik Lu dikupang su Bangun karir baru Dikupang Itu Saya Betta jadi Betta lagi berpikir soal itu Jadi ini kayak Betta lagi Lagi-lagi Masa pertimbangan Oke Masa pertimbangan Karena keteng Betta sonde mau Sonde mau Apa ya Sonde mau Munafik Maksudnya kayak Keteng sekarang hidupnya butuh uang Udah pasti Keteng cuma fokus Cari uang Boleh dikupang usia Kayak gini Keteng cuma mau fokus Soal uang Dan keteng pung kesejahteraan diri Pribadi Makanya Betta secara pribadi Saya Betta Kayak itu Sama kayak lu Kayak lu sekarang Fokus kerja Cari uang Fokus cari duit Jadi kayak Mana yang menghasilkan Mana Tapi satu sisi Mana yang menenangkan Ngeteng Nah Jadi besan mau Besan mau Muluk-muluk lah Jadi lihat nanti Bulan Mei ini Betta pun keputusan apa Lu akan lihat Betta kemana Oke Siap Terus ini apa nih Betta Dengar-dengar Kalau di Saudian Airlines itu Sonde Apa Pramugarinya itu Sonde ada orang Arab sendiri Oh betul kok Ada Sebenarnya Betta baca di Satu artikel itu Kalau untuk Perempuan Perempuan kan orang luar semua Sonde ada orang Arab Iya Kalau laki-laki ya Iya Iya Tapi sekarang perempuan sudah mulai ada Tapi Hanya untuk penerbangan lokal Sonde 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 untuk Internasional Selain itu orang luar semua Selain itu orang luar semua Termasuk kota pendua anak kubang Ya iya Yang satu nama siapa sih Yang satu nama Karini Arba Oh Karini sudah di sana Iya Karini itu satu tahun sebelum Betta Jadi kayak Dia duluan baru Betta Nah Tapi sekarang Nah Tapi karena Karini kan sudah menikah Jadi Karini juga Lebih memilih untuk jadi base di Jakarta Kita kan bisa milih juga Bisa kayak apply Kita Kita mau base Jakarta atau Jeddah gitu Atau yang mana Kan ada beberapa base kan Nah Dia pilih base Jakarta Jadi penerbangannya cuma dari Jakarta, Jeddah, Madina, Mekah Kayak gitu Tapi Sonde ada penerbangan luar kayak gitu Jakarta, Mekah Penerbangan paling lama itu berapa jam? Yang selama Selama Betta jadi Pramugari Yang paling lama itu 17 jam Itu dari mana ke mana? Dari Jeddah ke Los Angeles Awi 17 jam Jadi itu direct Sonde ada Sonde ada Sonde ada Transit-transit Mamai 17 jam 17 jam Jadi kayak satu hari itu ilang di langit Hahaha Setelah hari itu cuma ngeliatin langit aja Itu pengalaman paling Berharga disana itu Apa sih? Apa? Jadi seorang pramugari Di mas kapel luar itu apa sih pengalamannya? Pengalaman paling Paling berharga Berkesan Paling berkesan tuh Kalau Betta even Till Day Tebro ya Kayak disaat ketemu landing tuh Terus kayak Ketempung pilot Ini kan Puji Tuhan semua tuh Profesional Pilot Sonde ada yang kayak Abal-Abal gitu Jadi kayak Maksudnya dalam arti abal-abal ini Maaf ya Bukan maksudnya pilotnya abal-abal Tapi maksudnya kayak Dalam artinya Take off landing tuh Selalu mulus Kayak smooth Kayak lusuan pernah rasa Kayak Ada kayak Zzzzzz kayak gitu Sonde ya Kayak mendadak sesudih Nah Yang bikin Betta Kayak pengalaman menurut Betta Berkesan tuh Disaat kayak ketemu Melanding tuh kayak Semulus Baru pas Touchdown Lahan Lahan lagi Tanah Tanah Landing Langsung satu pesawat tuh Tepuk tangan Karena? Itu dia Apa tuh? Itu dia Kenapa orang bisa Kayak Kayak begitu landing Dan tuh lu sonde rasa tol Begitu landing tuh Langsung kayak Kayak mulus gini Ini kayak satu pesawat tuh Tepuk tangan Dan itu tuh sering loh Oh ya Di ketemu mas kafa itu sering Jadi kayak Atau memang orang luar tuh Penghargaan terhadap pilot begitu Kok mungkin tuh? Sonde tau ya Karena kan beda dari destinasi juga Tapi sering kayak gitu Jadi kayak Kayak mungkin Karena ketempung servis Dan ketempung selalu dipuji gitu Kayak ketempung 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 cara Treat dong Itu sangat baik kan Jadi kayak Setelah itu kayak Setelah itu Setelah itu tepuk tangan Kayak kalau turun tuh dong Kayak betul senyum dengan sangat ramah Kayak terima kasih Itu tuh dia punya Dia punya rasa Perasaan tuh yang kayak Puas Kayak puas Kayak Dia pun jalan-jalan kerja Ini berfaedah Karena betul sen pernah anggap Ini kerjaan bro Karena betul Jalan-jalan Jadi betul Bih hanya anggap ini Kayak Jalan-jalan Sambil sibukin diri Jalan-jalan berarti Sambil sibukin diri Atau Hobi yang dibayar Itu dia Hobi yang dibayar Jalan-jalan Jalan-jalan Tapi dibayar Tapi dibayar Sembetul ini orang Puji Tuhan ya Terus ini apa nih Itu kan tadi paling lama Terus yang paling Favorit Maksudnya Dia punya jalur tuh Maksudnya Lihat dari atas paling enak Dari sini kan ke tempi flores tuh Lihat gunung-gunung Pemandangan Eropa Karena? Ke Swiss Oh salju Eh? Pegunungan Alpen Oh Tiap kali ketong ke Swiss tuh Pasti ketong lewati Pegunungan Alpen Jadi Wih Terus kalau Sampai di Destinasi tuh Destinasi mana yang Lu paling suka Tadi kan jalurnya nih Enak Kalau destinasi Yang paling suka Sampai itu negara tuh Bebahagia Hmm Asia Asia lah Dari Asia juga Makanya Lucunya disitu Karena? Suka Asia Karena makanan Hahaha Oh Betta doyan makan kan bro Betul Betul Dan kayak kalau misalnya Betta Destinasi kalau Di luar nih kan Ya Betta suka Makan apa sih? Banyak Banyak yang enak-enak Banyak sih Isi goreng ada suan? Ada Versi beda dong Beda Makanan enak-enak loh Serius Enak-enak menurut Betta sih Tapi soalnya apa? Ada segala macam Makan Hahaha Apa? Apa yang enak? Eh Sumpah enak Tapi kalau Destinasi yang Bersuka untuk apa Makan Betta paling suka Cina Pokoknya Asia, Cina Singapura, Malaysia Itu tuh Bisa Wisata kuliner Seafood Betta ini kan suka seafood Tapi di luar tuh seafoodnya kan mahal Iya Tapi Rasanya biasa aja kan Sedangkan ke tempung tuh seafood semurah lah Murah Murah Terus Dan berkualitas Berkualitas Luar biasa Oh Jadi Senangnya datang Asia Nah Betta tetap senang datang Asia Kalau untuk Untuk Favorit Yang bikin Bia exciting Tapi kalau untuk shopping Bia sukanya ke Paris Paris Itu dimana-mana ya Harus Perempuan juga bisa Paris dengan Manchester Karena dekat Dengan tempat-tempat Shopping yang Enak Hahaha Jadi Sampai apa nih Apa? Sampai berapa negara sih? Wih Kalau berapa negara Biasanya bisa Biasanya hitung Tapi kalau benua Biasanya keliling Semua benua Kecuali Kecuali Antartika Hahaha Terus Ini apa nih? Apa lagi? Bia mau tanya Apa? Persiapan pramugari Kalau mau terbang Itu apa sih? Soalnya betta Kalau pramugari Dekat pramugari Kecuali hati tenang Betul Maksudnya wangi Enak Hahaha Itu pakai parfum apa sih? Maksudnya om nih Bawa parfum sih Itu nabuk lagi ke bangun Kalau persiapan Persiapan Biasanya sebelum terbang Minimal ya Kita pasti Dua jam sebelumnya Sudah harus di bandara Sudah harus siap Jadi kayak Minimal 3-4 jam Itu keteng Harus Di bandara Atau kayak Su Mulai bagar akbah siap Jadi kayak 4 jam Sebelum terbang Jadi kayak Dahan Dan lain Karena keteng Ada banyak post Yang keteng harus tinggal Mau post di rumah Atau post sampai di bandara Terus kayak mau absen Harus meeting dulu Sebelum Tiap mau terbang Pasti ada meeting Harus itu Harus itu Ya itu wajib Selesai terbang juga kadang Tapi kadang Sa Kalau Sunday Biasa langsung pulang Terus parfumnya parfum apa? Parfum bibit kok Yang di pinggir jalan Harus itu Parfum di sana Terlalu banyak Tapi Beto suka beli parfum Itu di Paris Sepuang Tapi lebih enak itu parfum bibit Parfum bibit Indonesia Top Top Terbaik Parfum bibit itu terbaik Parfum bibit itu terbaik Indonesia ini Lo jangan Pengen-pengen Beli-beli parfum di luar Saat penting lo beli Yang bibit-bibit Lebih mantap Ini bibit pak 5.001 cc pak Di kufang di mana ya? Lebih di apa? Tentu di kufang Kayaknya ada Oke Next Terus Apa lagi? Apa nih? Tadi kan Su bilang ke Flores Dari ujung ke ujung Sepia NTT Semualah Hampir semua NTT lah Kalau dibandingkan Cuma Larantuka Bagian-bagian ujung Bagian sana Belum sampai Larantuka Kesitunya Kalau dibandingkan dengan Tempat wisata di luar Tetap NTT Sumpah Ini jangan karena orang NTT Soan deh Soan mau jawaban yang Standar begitu No eto-eto ini bukan jawaban standar Tapi semakin lu Pumpergaulan Semakin lu Semakin lu Semakin lu kemana-mana Semakin lu lihat Betta ini selesai satu dunia bro Sande ada seindah Indonesia Sande ada se perfect Menurut Betta Menurut Betta perfect Sesempurna Kota Tempung Nusa Tenggara Timur Karena? Karena Semua yang ada di Indonesia Ada di Kota Tempung NTT Semua yang ada di dunia Ada di Kota Tempung NTT That's it Begitu Betta Maksudnya Semua orang tanya Itu lu penjawabannya Sangat Eh lu penjawabannya Klasik Klasik Cuma Betta bilang Karena lu belum pi Begitu lu sampai sana Lu semakin mencintai lu ke negara Sampai sana lu Ini sama sih Ini pakai Ini pohon tuak Sama juga Ini kayak tumpung Lu pi di Los Angeles kan Lu lihat ini pohon-pohon Ini apa Kelapa yang tinggi Mungkin ada 50 meter Pokoknya tinggi Yang tinggi banget Nah itu di rote ada Iya toh Makanya kayak Pohon Kayak lu pi ini Makanya waktu Betta Betta pernah dulu Teriak link ke rote Teman bule dong Setelah bilang kalau Ini rote ini kayak Hawaii zaman dulu Oh iya Em.. Makanya Ketong nih Ketong nih Karena story terbiasa Ya kita lihat Kayak Biasa comme Ketong Biasa Sa Padahal orang lain Kalo ke sini Orang lain Season Terkengang Waaaah Kemarin yang Betta Pini Pas lagi musim Sebelum badai Shrooja Iya Jadi kayak Waktu Betta Pemperjalanan Pun Datang Pun Sang Gunung Kenih ni Ada sambil awan Awan Kayak Desanya kan kabut Itu satu seni pernah... Maksudnya kayak... Besan pernah lihat di negara lain. Maksudnya kayak... Seindah itu... Sangat indah. Sumpah ketempung-ketempung provinsi ini... Sangat indah. Jadi kayak kalo orang... Lu tanya kayak... Lu Betes, lu sekalian dunia mana yang terbaik? Ketempung-ketempung provinsi yang terbaik. Bukan karena anak NTT ya? Bukan, bukan karena anak NTT. Tapi... Ini bicara soal alam loh. Ya alam. Kalo bicara soal manusia... Manusia apanya nih? Yang sampe kena bully. Sumber daya manusianya. Eh Betes, onetak di bully. Silahkan bully saya. Bully-bully. Bully-bully. Bukan, kalo soal manusia itu faktanya. Keteng masalahnya keteng sesama orang Kupang... Harusnya saling membangun. Saling suportif. Saling positif. Satu sama lain. Tapi kebiasaan yang Betes masih liat yang masih ada. Even sampe sekarang. Kuat bawa omong orang. Kuat bakas jatuh orang di belakang. Asli ya. Muka belakang. Kalo omong biasa saja. Jangan pilih Betes begitu. Kira Betes yang omong. Tukang bawa omong orang. Maksudnya yang kayak gitu. Maksudnya kayak... Ini kayak omong penuh penghayatan. Ini berarti... Bukan. Kita ngomong nih karena kayak... Ya kan. Ya memang betul sih. Faktanya itu. Maksudnya kayak kapan Bosong mau maju. Gitu loh. Kalo Bosong punya pemikirannya masih kayak begitu. Jadi ya Beharap. Dan Betes juga senang sih. Betes juga senang sih. Betes juga senang sih. Sekarang kayak Betes lihat banyak anak muda Kupang yang selalu lebih berusaha. Iya. Banyak online shop. Banyak segala macem gitu. Jadi kayak... Bikin Betes juga bangga. Maksudnya kayak... Betes senang anak-anaknya kayak gini nih. Nah yang lu bergaul berfaedah. Lu berkumpul berfaedah. Atau kayak... Lu punya visi-misi ke depan bagus. Puji Tuhan. Betes bersyukur. Apalagi beli lihat anak Kupang zaman sekarang su... Su kayak sukses. Kayak misalnya kayak Anmes. Kayak Marion Jola. Kayak gitu-gitu. Yang kayak... Dong berhasil bawa nama NTT. Pikancah nasional gitu. Makanya kayak... Wih... Puji Tuhan. Maksudnya kayak... Beharap lebih banyak lagi. Ketong-ketong nih. Anak muda Nusa Tenggara Timur. Ini yang kayak begitu. Berkarya. Positif hidupnya. Maksudnya jangan kuat. Jangan masih ada itu. Itu pemikiran yang... Lu bawa omong orang. Lu sama lihat orang maju. Atau lu... Lu bakas jatuh orang di belakang. Atau lu bercerita orang. Saat pun jelek-jelek. Oh. Maksudnya daripada lu bercerita orang pun jelek. Mending lu berceritain orang pun baik. Cari tahu tuh. Maksudnya itu anak tuh. Dia punya ling. Maksudnya kayak... Lihat dari kacamata positif. Gitu loh. Jangan dari kacamata negatif. Karena semua orang pasti ada hal baik dalam dipendiri. Siapapun itu pasti. Siapapun dia. Lu mau penjahatan pasti ada demosisi baik. Gitu loh. Jadi kayak... Jangan fokus di hal jeleknya orang. Stop duduk bak kumpul untuk bawa omong orang. Stop bawa omong orang. Stop bawa omong orang ya. Stop bawa omong orang. Lebih cari tahu. Lebih cari tahu. Supaya bisa jadi promogari. Iya. Betul. Kalau ada pembukaan lah. Khuset tahu. Boleh. DMnya. Terserah. Oke. Kalau cariin pasal pekerjaan. Tapi kalau untuk hal lain. Belum tentu boleh jawab. Astaga. Astaga. Terus harapannya nih. Kedepaan apa. Kayak tadi. Masih kayak tadi. Si mau nikah. Karena si keliling dunia. Masih mau. Masih mau. Itu cuma klises. Maksudnya kayak. Maksudnya kayak. Maksudnya kayak. Jadi sama nikah nih. Mau nikah. Tapi maksudnya kan. Semua tuh kan Tuhan yang ngatur. Betul kan sama jadi Tuhan nih. Asik. Oke. Maksudnya kesimpulannya. Kalau untuk kedepan ya. Capai bep mimpi. Kalau betul belum bep mimpi baru lagi. Sen mungkin kan betul ngomong bep mimpi apa gitu. Betul sen biasa ngomong soal betul tujuan gitu. Tapi kayak. Betul orangnya tipikal. Kalau misalnya besu capai sesuatu. Betul mau lagi capai yang lain lagi. Capai lagi yang lain lagi. Capai lagi yang lain lagi. Capai lagi yang lain. Semampu betul gitu. Luar biasa. Dan. Ya lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Itu sah. Karena ketong nih sekarang. Kalau apa ya. Betul mau bilang ya. Ketong. Bergaul. Segala macam. Ketong jatuh bangun. Dan ketemu iman. Kayak gitu. Sedangkan betul puji Tuhan. Dilahirkan sebagai. Perempuan Kristen. Betul mau lebih fokus. Tapi betul punya. Keimanan gitu. Haleluya. Amen. Terus ke di KKR. Oh ya. Ini sekalian dong. Sama tau ada jiwa-jiwa yang tersesat mau ikut. Mungkin mau ikut kembali ke jalan yang benar. Seperti Betta. Oke. Oke. Makasih Yesus. Kasih Roto. Nanti kalau balik. Jangan lupa. Ole-oleh. Boleh. Boleh. Jangan datang kosong saja. Masalah gini. Masalahnya bukan. Bukan masalahnya datang kosong atau gimana. Mhmm. Tapi. Malas pegangnya. Asliya. Hah. Maksudnya kadang orang tuh sani sadarin itu. Kayak. Lu ole-oleh titip ini itu. Lu sani waktu pegang tuh capek. Asliya. Merukawan banyak. Makanya. Dan kalau satu orang minta. Woy kemarin lu kasih dia. Oh. Lu sani kasih Betta. Woy mati suweta. Ini hari ini WA numpah bunyi. Oke. Sip. Sukses selalu ya. Iya. Sukses juga buat Pak Siar Oto. Siap. Sukses juga buat Jo terus ke depan. Makasih. Ya. All the best. Dan semoga subscribernya semakin banyak. Amin. Masangin terus ya. Oke. Oke. Masa saudara semua. Jadi anak NTT yang punya pemikiran maju. Oke. Bye. Bye.